Shalom anggota Jumaat dan simpatisan GKI Karangsaru, Semarang. Di awal tahun ini kita kembali berjumpa di dalam acara pendalaman Alkitab. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur, di awal tahun ini kami bersama-sama Tuhan berikan kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Kiranya pada hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan dengan penuh perhatian, dengan fokus hanya kepada firman-Mu, sehingga kami dapat belajar firman Tuhan dengan baik, kami dapat mengerti apa yang kau firmankan kepada kami, sehingga kami kau mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapak. Ya roh kudus, tenangkanlah hati kami, teduhkanlah pikiran kami, dan terangilah akal budi kami, agar kami benar-benar siap untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jumaat Tuhan, tema PA. Pada kesempatan kali ini adalah Rehabeam, seorang yang munafik, seorang yang sembrono. Kita akan belajar bersama-sama dari satu tokoh yang tercantum di dalam Alkitab, yaitu Rehabeam. Kita akan belajar bersama-sama tentang latar belakang Rehabeam. Bagaimana latar belakang kehidupan yang membuat Rehabeam tumbuh menjadi sosok seorang Rehabeam yang dicatat di dalam Alkitab. Kemudian kita juga akan belajar mengenai bagaimana ketika Rehabeam memerintah sebagai raja atas Israel. Apa saja yang Rehabeam lakukan ketika ia memerintah menjadi seorang raja. Lalu kita akan belajar tentang satu sikap yang ditunjukkan Rehabeam, yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu kepura-puraan, ketaatan yang pura-pura. Kita akan belajar juga tentang kehidupan pribadi Rehabeam, di mana ternyata kepura-puraan, kemunafikan itu juga meresap di dalam kehidupan pribadi Rehabeam. Dan nanti kita sampai pada kesimpulan tentang kemunafikan Rehabeam. Bapak-Ibu, sering terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu di dunia maya, ada satu rumah yang gempar dibicarakan, banyak dibicarakan oleh sebagian orang. Sebuah rumah yang terletak di RW1, RT3, Handil Bakti Alalak, Berangas, Bartito Kuala, Kalimantan Selatan. Rumah ini ramai dibicarakan karena keunikannya. Apa yang unik? Jika kita lihat, maka sebenarnya rumah ini tampak seperti rumah pada umumnya. Terlihat bahwa rumah ini memiliki penampak yang cukup megah, boleh dibilang cukup mewah. Keunikannya adalah justru pada penampakan rumah ini, yang dikatakan cukup megah, cukup mewah. Keunikannya tidak tampak ketika hanya disaksikan dari depan saja. Tetapi keunikannya justru akan tampak ketika disaksikan dari samping atau dari belakang. Berikut ini adalah penampakan samping dari rumah ini. Ternyata rumah ini adalah sebuah rumah yang memiliki sisi-sisi yang berbeda penampakannya. Bagian depan terlihat megah dan mewah, tetapi ternyata bagian belakang dan samping rumah ini terlihat begitu sangat sederhana. Ternyata rumah ini memang sengaja dibangun demikian. Rumah ini bagian depannya dibangun dengan demikian mewah dan megah. Tujuannya adalah untuk memancing masyarakat di sekitarnya, supaya juga membangun rumah dengan penampakan yang megah. Sang pemilik rumah merencanakan ketika lingkungan sekitar sudah mulai ramai dengan pemukiman dan bangunan-bangunan di sekitarnya sudah mulai bagus, maka rumah ini akan diselesaikan, kemudian akan disewakan dengan harga sewa yang cukup tinggi. Bapak-Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan, ketika banyak orang melihat melintas di depan rumah ini, maka orang-orang akan mengira rumah ini adalah rumah mewah yang seutuhnya. Dari depan sampai belakang merupakan rumah yang mewah, rumah yang bagus. Tetapi ternyata ketika orang-orang melihat dari samping, maka mereka menjadi terkejut dan kecewa. Kok ternyata rumah ini hanya mewah di penampakan depannya saja? Bagian belakang dan sampingnya begitu sederhana. Banyak orang yang kemudian berkata, wah ini rumah tipu-tipu, ini rumah tipuan. Bapak-Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan berkaitan dengan penampakan yang berbeda. Beda di muka, beda di belakang, beda di depan, beda di dalam. Maka seorang penulis Amerika bernama Mark Twain berkata, setiap orang itu sama seperti bulan, memiliki sisi gelap yang tidak pernah ditunjukkannya kepada siapapun. Mark Twain mengandaikan bahwa seseorang itu bagaikan bulan. Bulan ketika dia menyinari dunia, maka bagian yang terlihat dari dunia yang bersinar adalah bagian yang terang. Sedangkan bagian sisi yang lain yang tidak menerima pantulan cahaya matahari adalah bagian yang gelap. Nah demikian juga dengan Rehabeam, tokoh yang akan kita bahas bersama-sama hari ini. Rehabeam boleh dikatakan serupa dengan rumah yang di depan tampak megah dan indah, di belakang tampak biasa-biasa saja, sederhana. Bahkan boleh dikatakan reot. Rehabeam juga boleh diandaikan seperti bulan yang dari depan tampak bersinar, tampak indah, tetapi di bagian belakang ada sisi gelap yang tidak terlihat. Dan di dalam kitab suci, kisah tentang kehidupan Rehabeam dicatat. Dengan catatan itu, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita sisi gelap dari kehidupan Rehabeam yang mungkin pada waktu itu tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Tuhan mencatatkan kisah ini di dalam kitab suci, dengan tujuan agar kita anak-anak Tuhan di masa kini tidak menjadi serupa dengan Rehabeam, tidak menjadi seorang yang munafik. Ketika kita akan membahas tentang tokoh Rehabeam, siapakah Rehabeam? Maka kita harus melihat latar belakang dari Rehabeam. Latar belakang kehidupan Rehabeam. Rehabeam memiliki kisah hidup yang dicatat di dalam kitab satu Raja-Raja dan kitab Tawari. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat satu Raja-Raja 11 ayat 1-10. Satu Raja-Raja 11 ayat 1-10 bagian ini merupakan bagian kisah hidup Raja Salomo yang merupakan ayah dari Rehabeam. Dan tentunya kehidupan Salomo sangat berperan penting dalam kehidupan Rehabeam. Satu Raja-Raja pasal 11 ayat 1-10. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Hed. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada alah-alah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada alah-alah lain sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan alahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, Dewi Orang Sidon, dan mengikuti Milkom, Dewa Kejijikan Sembahan Orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, Dewa Kejijikan Sembahan Orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloh, Dewa Kejijikan Sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada alah-alah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan alah Israel yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti alah-alah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Rehabeam adalah anak Raja Salomo dan dengan demikian Rehabeam adalah cucu dari Raja Daud. Latar belakang kehidupan Rehabeam berkaitan erat dengan kehidupan Salomo, ayahnya. Nah, bacaan kita yang baru saja kita baca bersama mengungkapkan bagaimanakah kehidupan Salomo, ayah Rehabeam. Salomo dicatat menikahi banyak perempuan asing walaupun itu sudah dengan jelas dilarang oleh alah. Alah melarang Salomo untuk mengawini perempuan asing. Tetapi ternyata Salomo justru mengawini banyak sekali perempuan-perempuan asing. Tuhan sudah dengan jelas mengingatkan bahwa perempuan-perempuan asing itu akan mencondongkan hati Salomo dari alah kepada ilah-ilah sesembahan perempuan-perempuan asing itu. Tetapi karena Salomo lebih mementingkan wanita daripada ketaatan kepada alah, maka akhirnya Salomo pun jatuh di dalam penyembahan kepada dewa-dewi istri-istrinya. Kehidupan Salomo yang kedua terpengaruh mengikuti penyembahan kepada dewa-dewi sesembahan istrinya. ketika Salomo sudah menikahi banyak istri yang merupakan perempuan asing di mana perempuan-perempuan itu memiliki kepercayaan mereka masing-masing bukannya Salomo bisa mempengaruhi mereka membawa mereka untuk menyembah alah Israel alah yang hidup, alah yang sejati tetapi justru Salomo yang terpengaruh mengikuti penyembahan kepada dewa-dewi asing yang dipercayai oleh istri-istrinya. Sisi kehidupan Salomo yang ketiga ternyata Salomo tidak hanya sekedar ikut larut dalam penyembahan dewa-dewi asing sesembahan istri-istrinya. Tetapi Salomo sampai pada tahap mendukung penyembahan dewa-dewi sesembahan istri-istrinya dibuktikan dengan Salomo mendirikan tempat-tempat pemujaan tempat-tempat pengorbanan untuk dewa-dewi sesembahan istri-istrinya. Dan dicatat dalam kehidupan akhir Salomo dikatakan bahwa kehidupan Salomo adalah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan alah. karena Salomo tidak taat pada perintah alah. Ia justru lebih memilih pada pementingan perempuan, menikahi perempuan-perempuan asing. Salomo tidak setia kepada alah karena pengaruh dari istri-istrinya yang adalah perempuan-perempuan asing itu. Dan Salomo mendukung penyembahan dewa-dewi asing. Ketika kehidupan Salomo demikian buruk di hadapan alah, maka alah mengutus seorang hambanya untuk menegur Salomo. Alah mengutus Yerobeam untuk menegur Salomo agar Salomo kembali berbalik kepada alah dan memautkan hatinya kepada alah. Tetapi ketika Yerobeam mengingatkan Salomo, Salomo tidak mendengarkan Yerobeam. Bahkan Salomo menganggap Yerobeam sebagai sebuah ancaman bagi kekuasaannya. Maka Yerobeam pun diburu, diancam untuk dibunuh dan Yerobeam harus sampai melarikan diri ke Mesir. Dan di Mesir dia hidup di bawah suaka Raja Mesir yaitu Sisak. Dan ketika Salomo tidak mendengarkan teguran alah melalui hamba-hambanya, maka mulailah periode di mana Israel yang gemilang itu menjadi redup, melemah dan akhirnya hancur di bawah pemerintahan Salomo. Ketika Salomo mengangkat, maka anaknya Rehabiam dikukuhkan sebagai Raja Israel. Nah ketika Rehabiam dikukuhkan sebagai Raja Israel, maka banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang Israel yang memiliki harapan baru terhadap Raja yang baru. Namun sebelum kita masuk pada bagian kedua, yaitu bagian yang memperlihatkan kepada kita bagaimana Rehabiam memerintah Israel, maka kita lihat kesimpulan bagian pertama. Latar belakang kehidupan Rehabiam. Rehabiam tumbuh, dididik dalam teladan, ketidak ketidak taatan dan ketidak setiaan pada Allah. Rehabiam dididik dalam teladan pengutamaan nafsu daripada perintah Tuhan. Dan tentunya teladan didikan yang demikian masuk dalam kehidupan Rehabiam dan itu mempengaruhi cara hidup Rehabiam. Sekarang kita masuk bagian yang kedua yaitu saat-saat dimana Rehabiam memerintah sebagai Raja Israel. Kita baca bersama 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kemudian Rehabiam pergi ke Sihem sebab seluruh Israel telah datang ke Sihem untuk menobatkan dia menjadi Raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat pada waktu itu dia masih ada di Mesir sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabiam Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan Ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulnya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Ketika Rehabiam dinobatkan menjadi Raja menjadi seorang Raja baru Israel maka Rakyat Israel pun memiliki harapan baru terhadap Raja yang baru dinobatkan. Rakyat Israel memiliki harapan ketika Raja baru memerintah maka kebijakannya pun akan menjadi kebijakan baru yang berpihak kepada rakyat yang meringankan rakyat yang tidak membebani rakyat yang tidak menyengsarakan oleh rakyat. Rakyat Israel minta keringanan beban pajak pada Rehabiam. Lalu apa yang menjadi tanggapan Rehabiam apa yang dilakukan Rehabiam terhadap permintaan orang Israel itu? Kita lihat bersama dalam 1 Raja Raja 12 ayat 5 sampai ayat 7 Tetapi ia menjawab mereka Pergilah sampai Lusa kemudian kembalilah kepada aku lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya katanya apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu Kita melihat bagaimana Rehabiam ketika diminta sesuatu oleh rakyat Israel dia tidak segera menjawab tetapi dia datang kepada para tua-tua para orang-orang bijak yang selama ini mendampingi Salomo ayahnya dalam pemerintah untuk diberikan nasihat tampaknya apa yang dilakukan Rehabiam ini terlihat sebagai sesuatu yang sangat baik sesuatu yang sangat bijak tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan tetapi meminta pertimbangan pada orang orang yang dianggap tepat dan tentunya apa yang dilakukan oleh Rehabiam ini diketahui oleh seluruh orang Israel bahwa Rehabiam dalam mengambil keputusan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada orang yang tepat orang yang berpengalaman orang yang bijak orang-orang yang berhikmat apa yang diberikan oleh para tua-tua kepada Rehabiam nasihat para tua-tua adalah mereka menyarankan agar Rehabiam menjadi raja yang menghamba raja yang melayani rakyat raja yang menghamba kepada rakyat ketika seorang raja berlaku sebagai seorang raja yang menghamba raja yang melayani rakyat maka raja itu akan mendapatkan kesetiaan dari rakyatnya rakyat akan membalas dengan menjadi hamba yang setia kepada raja untuk seumur hidupnya itulah nasihat yang benar-benar bijak yang diberikan oleh para tua-tua Israel tetapi pada bagian selanjutnya kita melihat ada sesuatu yang janggal yang dilakukan oleh Rehabiam apa itu kita baca satu raja raja pasal 12 ayat 8 tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia yang mendampinginya ternyata Rehabiam mengabaikan apa yang disampaikan oleh para tua-tua ternyata Rehabiam ketika ia meminta nasihat kepada para tua-tua tampaknya itu hanyalah pencitraan belaka supaya diketahui oleh masyarakat Israel bahwa dia adalah seorang raja yang bijak raja yang menghormati orang-orang tua maka dia meminta nasihat kepada orang tua tetapi ketika ia sudah meminta nasihat kepada orang-orang tua orang-orang bijak para tua-tua Israel nasihat itu dengan sengaja diabaikan oleh Rehabiam dan Rehabiam memilih untuk mendengarkan nasihat dari teman-teman sebayanya apa yang dikatakan oleh teman-teman sebayanya kita lihat satu raja-raja pasal 12 ayat 9 sampai 11 katanya kepada mereka apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu ayahmu telah memberatkan tanggungan kami tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami beginilah harus kau katakan kepada mereka kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat tetapi aku akan menambah tanggungan kamu ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi itulah nasihat yang diberikan kawan-kawan seumuran rehabiam dan nasihat rekan-rekan rehabiam itu dapat kita simpulkan demikian rehabiam disarankan untuk menjadi seorang raja penguasa yang menutup pelayanan dari rakyatnya rehabiam disarankan untuk menerapkan hubungan antara raja dan rakyat itu sebagai hubungan antara tuan dan hamba dan nasihat yang diberikan oleh orang-orang muda yang sebaya dengan rehabiam ini sangat berbeda dengan nasihat yang diberikan oleh para tua-tua Israel begitu bertolak belakang antara nasihat para tua-tua Israel dengan nasihat orang-orang muda teman-teman rehabiam lalu nasihat mana yang dipilih oleh rehabiam dengan jelas dikatakan rehabiam mengabaikan nasihat dari para tua-tua dengan demikian rehabiam memilih untuk menerapkan apa yang dinasehatkan oleh rekan-rekan sebayanya ini terlihat dalam satu raja raja 12 ayat 13 sampai 14 demikian raja menjawab rakyat itu dengan keras ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda ayahku telah memberatkan tanggungan kamu tapi aku akan menambah tanggungan mu itu ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi inilah yang menjadi pilihan rehabiam rehabiam memerintah dengan penuh pencitraan pemerintahan rehabiam dibalut dengan pencitraan diawali dengan pencitraan yang begitu hebat seolah-olah dia terlihat sebagai raja yang bijak dalam memutuskan perkara tidak langsung gegabah memutuskan tetapi minta nasihat kepada orang-orang yang dianggap bijak orang-orang yang dituakan orang-orang yang dianggap berhikmat itu kenampakannya tetapi keputusan yang diambil adalah mengabaikan nasihat dari orang-orang bijak itu yang diputuskan adalah yang diambil adalah nasihat dari teman-teman sebaya pemerintahan rehabiam selain dibalut dengan pencitraan yang luar biasa juga adalah pemerintahan yang menuntut untuk dilayani rakyat bukan pemerintahan yang melayani rakyat bukan raja yang menghamba tetapi raja yang memposisikan diri sebagai tuan dan memposisikan rakyat sebagai hamba yang harus melayani raja melayani tuannya inilah kondisi di ketika rehabiam memerintah Israel lalu apa akibatnya ketika rehabiam memerintah dengan penuh pencitraan dan juga memerintah dengan tuntutan agar rakyat melayani raja akibatnya dapat kita baca dalam satu raja-raja dua belas ayat enam belas kita baca bersama-sama setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka maka rakyat menjawab raja bagian apakah kita dapat dari bapak daud kita tidak memperoleh warisan dari anak isai itu kekemah mu hai orang israel uruslah sekarang rumahmu sendiri hai daud maka pergilah orang israel ke kemahnya akibat dari pemerintahan yang dijalankan dengan penuh pencitraan dan penuh tuntutan kepada rakyat maka terjadi perpecahan israel kerajaan israel yang sudah stabil bahkan yang sudah mencapai kejayaannya pada masa daud dan pada masa salomo di tangan rehabiam pecah israel seratan diperintah oleh rehabiam israel utara diperintah oleh yerobeam perpecahan adalah hasil dari pemerintahan yang penuh pencitraan dan penuh tuntutan kepada rakyat perpecahan adalah hasil dari pemerintahan yang tidak mau menghamba dan tidak mau melayani rakyat kita masuk pada bagian yang ketiga setelah kita melihat latar belakang kehidupan rehabiam setelah kita melihat bagaimana rehabiam memerintah rakyat israel maka kita akan melihat bagian yang ketiga yaitu ketaatan rehabiam yang merupakan kepura-puraan belaka mari kita baca dua tawari 11 ayat 1 sampai 4 ketika rehabiam datang ke jerusalem ia mengumpulkan kaum yehuda dan benyamin 180 ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya tetapi datanglah firman Tuhan kepada semaya abdi Allah demikian katakanlah kepada rehabiam anak salomo raja yehuda dan kepada segenap orang israel di yehuda dan di benyamin demikian beginilah firman Tuhan janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu pulanglah masing-masing ke rumahnya sebab akulah yang menyebabkan hal ini maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yeropeam Allah melarang rehabiam berperang melawan Yeropeam bagaimana reaksi rehabiam ketika Allah melarangnya untuk berperang melawan Yeropeam reaksi rehabiam adalah terlihat taat kepada perintah Tuhan memang rehabiam saat itu tidak memobilisasi pasukan menyerang Yeropeam tetapi apakah memang ketaatan rehabiam adalah satu ketaatan yang sungguh-sungguh kita akan lihat di bagian selanjutnya 2 Tawari pasal 11 et 5 sampai 12 rehabiam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda ia memperkuat Bethlehem Etam Tekoa Betsur Soko Adulam Gad Mares Sif Adorain Lahis Azeka Sora Ayalon dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan minyak dan anggur perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota ia membuat kota-kota itu amat kokoh demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya ketika Allah melarang rehabiam berperang melawan European rehabiam memang terlihat taat tetapi dari apa yang kita baca kita dapat simpulkan sesungguhnya rehabiam tidak berperang melawan European bukan berarti dia tidak punya rencana untuk menyerang European rehabiam hanya menunda perang dan justru rehabiam mempersiapkan satu perang yang sangat matang dengan dengan membangun kota-kota dilengkapi dengan kubu-kubu makanan dan juga peralatan perang ternyata ketaatan rehabiam terhadap perintah Allah untuk tidak berperang adalah ketaatan yang semu rehabiam dibalik ketaatannya ternyata di belakang dia mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu dapat berperang walaupun nama-nama kota yang disebutkan bukanlah kota-kota yang terletak di wilayah utara tapi kota-kota di wilayah selatan namun itu merupakan taktik dari rehabiam untuk menghadapi kemungkinan serangan yang akan dilakukan oleh Raja Mesir Raja Sisak yang merupakan teman dekat sahabat dari Yerobeam Yerobeam berkuasa di Israel utara maka tidak menutup kemungkinan Raja Sisak Raja Mesir itu sahabat dari Yerobeam akan membantu Yerobeam dengan menyerang dari selatan dan yang keempat kita akan bersama-sama melihat penyingkapan kehidupan pribadi Rehabiam kita baca 2 Tawarik 2 ayat 18-21 Rehabiam mengambil mahalat anak Yerimod bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai menjadi istrinya yang melahirkan baginya anak-anak lelaki Yeus Semaria dan Sahang sesudah sesudah mahalat ia mengambil makha anak Absalom menjadi istrinya yang melahirkan baginya Abia Atai Sisa dan Selomit Rehabiam mencintai makha anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundiknya ia mengambil 18 istri dan 60 gundik dan memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan kehidupan Rehabiam Rehabiam menikahi banyak kerabatnya tetapi juga menikahi gundik-gundik yang kemungkinan besar adalah orang-orang asing memang Rehabiam menikahi kerabatnya supaya terlihat bahwa Rehabiam seolah-olah taat pada perintah Tuhan untuk tidak menikah dengan orang-orang asing tapi pada kenyataannya dia punya banyak gundik dan gundik-gundik itu kemungkinan besar adalah orang-orang asing yang ditampilkan Rehabiam sebagai istri-istrinya adalah orang-orang Israel tetapi di belakang ada gundik-gundik yang adalah orang-orang asing selanjutnya kita akan lihat sisi kehidupan pribadi dari Rehabiam 2 Tawari pasal 11 ayat 22 sampai 23 Rehabiam mengangkat abiah anak maka sebagai pemuka yakni sebagai pemimpin diantara saudara-saudaranya karena ia bermaksud menjadikan dia raja oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anak-anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin ke segala kota kubu ia memberikan mereka makanan dengan limpah dan menyediakan bagi mereka banyak istri Rehabiam ternyata mengarahkan anak-anaknya untuk tidak taat pada perintah Tuhan dengan menyediakan banyak istri sungguh ini merupakan satu hal yang tidak baik ketika Tuhan hanya menyarankan untuk memiliki satu pasangan setia maka Rehabiam justru menyediakan banyak istri bagi anak-anaknya kita sampai pada bagian terakhir bagian kelima kemunafikan Rehabiam kita lihat kita baca bersama-sama pasal 14 ayat 21 adapun Rehabiam anak Salomo ia memerintah di Yehuda Rehabiam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Jerusalem kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana nama ibunya adalah Naama seorang perempuan Amon tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun ayat 24 bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keci bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel kita melihat dari bacaan kita beberapa hal penting dicatat bahwa nama ibu Rehabea adalah Naama seorang perempuan Amon ini ingin menunjukkan satu kekontrasan bahwa di Jerusalem kota pilihan Allah kota dimana disitu didirikan baik Allah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya maka disitu juga ada nama perempuan Naama orang Amon ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Rehabeam hidup di tengah-tengah kondisi masyarakat yang mendua hati di satu sisi mereka menyembah kepada Tuhan Allah Israel tetapi di sisi lain mereka tidak taat kepada Tuhan Allah Israel tidak taat kepada perintah Allah membiarkan orang-orang asing untuk bergaul dengan mereka bahkan tinggal dan mempraktekkan kepercayaan mereka di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel hal ini terlihat dari ayat 22 dan ayat 23 orang Yehuda dikatakan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan mereka mengendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala dan bahkan melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji seperti pelacuran bakti Rehabiam sebagai seorang raja yang membiarkan praktek ibadah kepada dewa-dewa asing berdampingan dengan ibadah kepada Tuhan Allah Israel di Yerusalem dengan ini ingin dikatakan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Rehabiam ingin terlihat sebagai sosok raja yang taat kepada Tuhan Allah Israel yang tetap menyokong akan ibadah ritual-ritual yang dilakukan di baed Allah yang dibangun oleh Salomo ayahnya Rehabiam ingin terlihat sebagai sosok raja yang selalu ingin taat kepada Allah tetapi di sisi lain ketika orang-orang asing mendirikan kuil-kuil dewa melakukan penyembahan berhala itu tidak dilarang oleh Rehabiam itu tidak dihancurkan oleh Rehabiam justru dibiarkan tumbuh subur terjadi di Israel kita akan melihat 2 Tawarih 12 ayat 1 Rehabiam Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh ini merupakan satu hal yang penting untuk kita renungkan ketika Israel dan Rehabiam mencapai puncak kejayaannya maka mereka Rehabiam dan rakyat Israel rakyat Yehuda lupa akan Tuhan dan meninggalkan Tuhan menjauh dari Tuhan Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan ada orang yang berkata demikian kesuksesan itu tidak merusak karakter seseorang tetapi kesuksesan itu mengungkapkan karakter asli seseorang ketika seseorang berada di puncak kejayaan maka kita akan dapat melihat karakter asli dari orang itu maka ketika Rehabiam berada dalam puncak keemasannya kita dapat melihat karakter asli dari Rehabiam yang dicatat dalam 2 Tawarih 12 ayat 1 Rehabiam meninggalkan hukum Tuhan Kemunafikan Rehabiam tampak ketika dia membiarkan ibadah-ibadah kepada dewa-dewa asing berdampingan berjalan bersama dengan ibadah kepada Tuhan ala Israel dibait ala Kemunafikan Rehabiam tampak ketika ia membiarkan ibadah kepada dewa-dewa asing itu dilakukan di Israel Kemunafikan Rehabiam tampak ketika ia meninggalkan Tuhan saat ia sedang sukses saat dia sedang berada di puncak kejayaan ketika dia membutuhkan pertolongan Tuhan maka dia akan tampak sebagai sosok raja yang taat kepada Tuhan tetapi ketika dia tidak membutuhkan pertolongan Tuhan dan merasa diri hebat maka dia menjauh meninggalkan Tuhan lalu apakah yang dilakukan Tuhan ala Israel ketika melihat sosok raja yang memiliki sisi kemunafikan yang luar biasa lalu apa yang dilakukan Tuhan ala Israel ketika melihat rakyat Israel ketika berada dalam puncak kejayaan mereka meninggalkan hukum-hukum Allah kita baca dua tawarih pasal 12 ayat 4 dan 5 ia berkata Tuhan 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 yang benar akan menjadi akan menjadi hamba puncak 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 kejayaannya pada jaman Raja Salomo kemakmuran tercipta di Israel dan kemakmuran itu disimbulkan dengan istana kerajaan yang begitu mewah Raja Salomo memerintahkan orang-orang untuk membuat banyak sekali perisai-perisai emas yang digantungkan di istana raja dan ketika Raja Mesir Raja Sisak menyerang Israel dan menjarah semua yang ada di dalam istana kerajaan Israel termasuk perisai-perisai emas yang sangat banyak jumlahnya yang dibuat oleh Raja Salomo dan ketika perisai-perisai emas itu diangkut oleh pasukan Sisak ke Mesir apa yang dilakukan Rehab kita akan lihat bersama karena bagian ini merupakan bagian yang menarik dalam pasal 12 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian sebagai gantinya Raja Rehab membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu masuk istana raja setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu dan mereka pula yang mengembalikan ke kamar jaga para bentara ketika raja Sisak menghancurkan Israel menjarah istana raja maka yang dilakukan Rehab adalah menutupi kegagalan menutupi kehancurannya dengan pencitraan yang penuh kepalsuan supaya supaya tetap terlihat bahwa dirinya itu adalah seorang raja yang berhasil maka dia memerintahkan untuk orang-orang membuat perisai-perisai dari tembaga menggantikan perisai-perisai emas tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya rakyat tetap mengira bahwa segala kemewahan kemegahan keberhasilan yang dicapai oleh Salomo itu masih ada pada pemerintahan Rehab masih ada pada diri Rehab ini merupakan satu bukti pencitraan diri sebagai seorang raja dihadapan para rakyatnya jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita sampai pada kesimpulan dari PA malam hari ini Rehab seorang yang munafik dan sembrono kemunafikan Rehab tampak dalam ketika dia pura-pura minta nasihat supaya dilihat sebagai sosok raja yang bijak padahal di dalam dirinya dia sudah punya satu keputusan dan keputusan itulah yang dijalankan Rehab seorang munafik yang sembrono dia adalah sosok yang pura-pura taat kepada perintah Tuhan ketika Tuhan memerintahkan stop jangan maju berperang melawan Yerobeam pulanglah ke rumahmu maka Rehab Mereham tampak taat tidak maju berperang tetapi dibalik itu dia justru menyiapkan perlengkapan kota-kota dibangun kubu-kubu dilengkapi dengan makanan dan persenjataan untuk siap perang kapanpun juga Rehab Mereham seorang munafik yang sembrono ia pura-pura setia kepada Tuhan dia memang terus mendukung akan ibadah kepada Tuhan ala Israel yang berlangsung dipait ala di Yerusalem tetapi dia juga dengan sengaja membiarkan praktek ibadah kepada Dewa-Dewi asing bahkan membiarkan pembangunan kuil-kuil tempat-tempat pengorbanan bagi Dewa-Dewi asing dan Rehabiam dikatakan sebagai seorang yang munafik karena dia pura-pura berjaya di hadapan orang lain Rehabiam tidak ingin tampak sebagai sosok yang gagal Rehabiam tidak ingin tampak sebagai sosok yang dikalahkan dia ingin tampil sebagai sosok yang selalu dikenal baik selalu berhasil di hadapan rakyatnya maka kehidupan Rehabiam dikatakan sebagai kehidupan yang penuh kemunafikan penuh kepalsuan penuh topeng-topeng kehidupan lalu kemudian untuk apa kehidupan Rehabiam yang demikian dicatat di dalam Alkitab tentunya Tuhan punya maksud dan maksud Tuhan adalah agar setiap kita umat Allah yang membaca tentang kisah hidup Rehabiam dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya dapat melihat bahwa kehidupan yang penuh kemunafikan seperti Rehabiam ini adalah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah Allah tidak menginginkan umatnya hidup di dalam kemunafikan memoles bagian depan kehidupannya tampak indah tampak baik tampak bagus tetapi sesungguhnya di belakang penuh dengan kebusukan dan kebobrokan Allah ingin agar setiap umatnya hidup apa adanya terbuka di hadapan Allah dan di hadapan sesama ketika melakukan kesalahan ketika menderita kekalahan akui itu dengan pengakuan maka kita akan dimampukan untuk mengalami pemulihan kita akan dimampukan untuk memperbaiki diri tetapi ketika kita menutupi kekalahan menutupi kegagalan menutupi keburukan kita dan perusaha memolesnya agar terlihat baik maka kita tidak akan bisa bangkit dari kegagalan kita dari kesalahan kita dari keperdosaan kita inilah pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui kisah hidup Rehabeam kiranya kita dimampukan Tuhan untuk hidup di dalam keterbukaan terhadap Allah dan terhadap sesama hidup tidak munafik seperti yang ditunjukkan oleh Rehabeam mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur malam ini kami boleh belajar bersama dari kehidupan Rehabeam ampuni kami jikalau selama ini kami menjalani hidup kami seperti Rehabeam yang penuh kemunafikan kami memoles kehidupan kami sedemikian rupa sehingga tampak baik di hadapan banyak orang tetapi sesungguhnya di belakangnya banyak sekali kebobrokan ampuni kami ya Bapak mampukan kami untuk hidup dengan terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama ketika kami gagal ketika kami salah kami mengakuinya sehingga kami dimampukan untuk bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi inilah kami anak-anakmu yang siap untuk hidup terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin sampai jumpa dalam acara PA di bulan Februari yang akan mendatang Tuhan memberkati terbuka